Kepulauan Menjadi negara yang menduduki peringkat tertinggi dalam daftar negara paling kotor di dunia dapat menjadi sebuah tanda yang mengingatkan pemerintah setempat untuk lebih fokus pada upaya meningkatkan kebersihan dan kesejahteraan warganya. Kebersihan adalah salah satu hal yang paling penting untuk dijaga oleh suatu negara. Ini karena kebersihan memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan dan kualitas hidup warganya. Menjadi negara paling kotor di dunia adalah sebuah indikasi penting bagi pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan kebersihan dan kesejahteraan warganya. Meningkatnya tingkat kebersihan memiliki dampak positif terhadap kualitas hidup warganegara. Kebersihan yang baik adalah aspek penting untuk mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di suatu negara. Negara-negara dengan lingkungan yang kotor sering menghadapi masalah serius seperti polusi udara, kualitas air yang buruk dan masalah tumpukan sampah. Dampak buruk dari kurangnya kebersihan ini mencakup penyebaran penyakit seperti diare, asma, kanker paru-paru, tipus dan bahkan hepatitis yang dapat lebih mudah menyebar. Pencemaran lingkungan juga memiliki konsekuensi negatif pada tumbuh kembang anak, terutama pada balita dan batita di negara tersebut. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan adalah suatu tindakan penting untuk meningkatkan kualitas hidup warganegara. Dan berikut ini adalah daftar kota terkotor di dunia. Lahore di Pakistan Lahore salah satu kota di Pakistan yang disebut-sebut tempat paling tercemar di dunia menurut Indeks Udara Kota. Saat ini, Pakistan menghasilkan 49,6 juta ton limbah per tahun yang terus meningkat hingga 2,4 persen setiap tahunnya. New Delhi di India Polusi udara di New Delhi berada di tingkatan paling ekstrim. Pembakaran bahan bakar biomasa menjadi salah satu dalam utama rendahnya kualitas udara di salah satu kota di kawasan India ini. Populasi manusia yang tinggi juga menyebabkan beban infrastruktur semakin meningkat. Beijing di China Beijing adalah salah satu kota terpadat di Tiongkok. Polusi udara di Beijing disebabkan oleh emisi kendaraan dan aktivitas industri yang signifikan. Selain itu, instalasi analisis dampak lingkungan di kota ini juga mengalami tekanan yang signifikan. Bahkan perusahaan bernama Beijing Air mengemas udara kotor sebagai souvenir sebagai bentuk protes terhadap kondisi lingkungan yang memburuk di kota ini. Shenyang di China Tingginya tingkat polusi udara di Shenyang disebabkan oleh emisi asap kendaraan, limbah industri, dan pembakaran biomasa untuk keperluan memasah ke rumah. Sarajevo di Bosnia Sarajevo juga masuk dalam daftar 10 kota terkotor di dunia tahun 2023. Salah satu kota yang dikelilingi oleh limbah di Bosnia ini menghadapi tekanan kerusakan lingkungan, khususnya dari sisi kualitas udara. Dhaka di Bangladesh Meski menjadi ibu kota Bangladesh, Dhaka tidak terhindar dari masalah sanitasi yang minim dan akses air yang terbatas. Hampir 12 juta penduduk di kota ini menghadapi bencana akibat rendahnya kualitas lingkungan. Akra di Ghana Selain wabah Ebola, Akra juga mengalami wabah kolera yang menyebabkan sekitar 54 orang tewas karena terinfeksi penyakit menular ini. Kondisi sanitasi lingkungan yang kurang memadai menjadi pangton utama yang mempengaruhi kesehatan di kota ini. Hanoi di Vietnam Tidak mengherankan jika ibu kota Vietnam masuk dalam daftar kota terkotor di dunia. Kemacatan lalu lintas dan polusi telah mendorong pemerintah setempat untuk melarang penggunaan sepeda motor di beberapa wilayah sejak tahun 2017. Namun sayangnya larangan ini tidak disertai dengan penyediaan fasilitas angkutan umum yang memadai. Karachi di Pakistan Karachi yang terletak di sepanjang pantai barat Pakistan dihuni oleh 1,5 hingga 2,4 juta orang. Tingginya jumlah populasi tanpa akses yang memadai ke air bersih berkontribusi pada masalah sanitasi yang rendah. Akibatnya banyak penyakit yang terkait dengan masalah lingkungan seperti malaria yang sering menjangkiti penduduk setempat. Kolkata di India menghadapi serangkaian krisis lingkungan. Kanalkan hal yang tercemar oleh sampah telah menjadi pemandangan umum di ibu kota Benggala Barat ini. Selain itu, tingkat perekonomian yang rendah telah menyebabkan peningkatan jumlah gelandangan yang semakin memperburuk tampilan kota. Terima kasih telah menonton!